Hai Pemirsa, sekarang aku sedang berada di tempat lokasi pemotretannya pengantin baru kita, Irwasa dan Saskia. Kita lihat bareng-bareng ke dalam ya. Hai Pemirsa, kita lihat ke dalam bareng-bareng ya. Ini seperti tampaknya kendaraan mereka. Tampaknya mereka sudah di dalam. Ayo kita ke dalam. Kok sepi ya? Ayo ikutin saya. Terwancanya lagi tidur. Kita ke Saskia aja langsung ya. Hai Mbak Saskia, apa kabarnya? Gimana sih setelah menikah nih? Ini ada acara apa nih? Banyak-banyak aku mau nikah dua kali lagi. Ini resepsi kedua, buat sama anak-anak yang sebarat doang. Oh gitu. Terus gimana nih Mbak, untuk persiapan singlenya seperti apa? Persiapan singlenya ya hari ini kan udah pemotretan untuk apa, buat apaan lo yang tau? Ih, kamu mau tau lo yang tau. Kamu pake? Pemotretan buat apa single I Miss You, buat sama Irwan gitu. Terus Mas, Irwan ikut foto juga? Nyanyi ala, kadang nyanyi dua ya. Oh gitu. Terus gimana nih? Setelah menikah, ada jadwal-jadwal yang tertunda gak sih? Untuk lagunya atau persiapannya? Jadwal yang tertunda, jadwal anak aja. Terus ini dulu biar apa, apa ya, selesai dulu kotrak-kotrak yang lain kan gak nyanyi doang. Ada sinetron juga. Terus, ya masih banyak lo masih pengen berkarya terus. Dinyanyi juga masih banyak yang pengen tempuh. Oke, gimana kalau bisa kita tanya aja apa sih yang dilakuin tukang backup ini? Halo, Jeng. Halo, Jeng. Gimana persiapan untuk Zazkia? Itu dari mimik wajahnya, apa sih yang harus ditonjolin dari dia? Dia sih gak cantik ya. Gak usah ditonjolin. Terus, apa nih, konsepnya lebih ke mana nih, wajahnya? Ke natural atau gimana? Natural aja sih, cuma main di mata aja. Oh gitu, biar lebih kelihatan hidup ya. Mungkin memang dia udah hidup ya, apalagi dia sudah menikah. Pasti kau tahu, isi di hatiku. Kukul yang miss you pada dirimu. Agar kau tahu, isi di hatiku. Kayaknya dia pemirsa lihat, Zazkia sudah ganti kostum. Dia akan menggunakan kostum ini untuk pertama kali take fotonya. Terus, mas Irwansyah, apa nih kostumnya? Boleh tunjukin gak? Dia pakai. Dia pakai. Karena kan gak lebih ketar ya. Pokoknya castor-castle aja. Ini konsepnya kayak gimana sih, Mbak? Hah? Konsepnya tadi sih katanya, karena sesuai dengan lagunya itu I Miss You, gitu. Jadi, apa, Irwanda dimana, aku yang dimana. Jadi gak ketemu gitu. Kayak, ya long distance gitu. Oke. Untuk sepatunya ini yang digunakan sekarang. Apa? Mau tahu dong, di antara sepatu-sepatu yang dibawa ini, yang paling disayang gimana? Gimana? Semuanya disayang sih. Yang ini, apa, yang ini di mobil terus gitu. Kan ada yang di rumah juga. Berarti kalau misalnya disayang semua, aku gak bisa minta dong, Mbak. Gak bisa, ya. Oke deh. Gimana kalau bisa kita lihat persiapannya Mas Irwansa sedang tacak? Go, go, go. Let's go. Ya, dari pertama awal konsep I Miss You itu sebenarnya memang kita masih pacaran. Jadi konsepnya pengennya untuk orang pacaran ya. yang gak ngenan apa. Jadinya juga pas bikin Vio de Clip-nya juga kita pengennya yang agak teenager lah gitu. Teenager, ya middle lah gitu. Gak terlalu kan umur jangan. Karena kita nikah kebawa gitu. Jadi harus yang kayak tua gitu. Enggak gitu. Jadi tetap masih ada. Sesuai sama umur kita juga ya. Kita masih 20, dia masih 2 nasa. Yang nyitain kan Irwan gitu. Jadi waktu kita masih aras. Sebenarnya sih lagu ini disyitain sebelum ketemu gitu. Jadi udah ada lagunya gitu. Gitu gak emang dibuat khusus karena pas lagi pacaran. Gitu gak? Gitu gak? Kalau pacaran tuh kan suka kangen-kangenan apa segala macem. Jadi kayak... Sesuai dengan liriknya gitu. Iya. Kadang-kadang kan seorang cewek atau cowok tuh pengen pacarnya tau gitu. Lu tau gak sih kalau gue kangen nih? Gitu apalah segala macem-macem. Jadi ya di liriknya itu ya... Emang ulahan hati sang ini aja, sang cowok atau cewek itu bukannya buat siapa gitu. Kita tetap bebe ya. Tetap. Tetap bebe karena dari pacaran kayak gitu. Jadi tapi paling kalau ya sayang ya setiap ini ya alhamdulillah sampai sekarang masih sayang gitu. Jadi setiap saat ada time-time tertentu gitu. Bila love you ya love you gitu. Nah itu juga gak ganggu gitu. Bad mood gitu. Itu harus mengalahkan ego kita. Pinter-pinternya kita aja. Jadi kayak kalau ego kita kita menangin gitu. Pastinya kita nanti bakal ngeganggu kerjaan dan merugikan banyak orang gitu. Jadi ya sebetul-seham mungkin kita emang harus menekan ego kita masing-masing. Kayak album sebelumnya, album Disaster yang pertama gitu kan ada satu lagu yang aku nyanyi sendiri gitu. Ada satu lagu juga yang sihirnya nyanyi sendiri. Jadi kalaupun lagu, ah yang album pertama kan ada featuring sama Pak Wali kan. Jadi bebas sih sebenarnya gitu. Di album itu yang penting salah satu dari kita ada yang nyanyi gitu. Yang penting lagunya lagu aku atau lagu sirin gitu dimasukin. Jadi bebas-bebas. Kalau sekarang sama Irwan gitu. Wonsepnya memang berdua terus kan gitu. Memang duet kan duo gitu. Jadi kalaupun kita nyanyi sendiri-sendiri tetap harus ada dikaitkan sama album kita gitu. Misalnya aku nyanyi featuring sama Irwan gitu. Nanti lagu aku sama Irwan dimasukin ke album ini gitu, album Disaster gitu. Yang sirin sama Wisnu juga kalau bisa dimasukin juga selalu gitu kan. Sekian-sekian Disaster aku udah jadi masih solo gitu. Kita, aku pikir gitu. Kita sama-sama penyanyi, ngegabungin tuh. Ya nge-clop, nge-clop aja gitu. Ternyata lumayan susah juga. Ternyata kayak kita show off-air atau on-air sekalipun gitu. Ya kita harus memang denger, harus latihan. Jadi kayak kita kayak newcomers lagi gitu. Jadi emang kita harus menganggap diri kita tuh baru lagi gitu. Kalau aku akun bintang, ketua bintang, belum itu bisa nyatukan gitu semuanya gitu. Ataupun kita featuring sama penyanyi baru gitu. Susah juga untuk nyatuinnya gitu, itu perlu ini. Walaupun apalagi kita yang ngerasa udah suami istri gitu. Maksudnya sih gak bisa nyatuin kemistri kita. Oke kemistri dapat gitu. Tapi pas perform bisa gak di panggung itu ketemu gitu. Ku bilang miss you pada dirimu Agar kau tahu isi hatiku Yang selalu menunggu di setiap waktu Karena I miss you Saya Zosia Sungkar Saya Ruanca Jangan lupa aktifin RBT I miss you Ku bilang miss you pada dirimu Agar kau tahu isi hatiku Yang selalu menunggu di setiap waktu Karena I miss you Karena I miss you Kekasihku percayakan kamu Aku selalu menunggu Aku selalu menunggu di setiap waktu Aku selalu menunggu di setiap waktu Aku selalu menunggu di setiap waktu